Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan saat ini layanan dari PT Bank Syarikh Indonesia TBK atau BSI telah kembali berjalan normal secara bertahap melalui delivery channel yang tersedia dan mengacu hal tersebut dan di tengah adanya pemberitaan mengenai indikasi penyebab gangguan layanan BSI, OJK menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan menyikapi beredarnya informasi secara bijak. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Ray, menyatakan saat ini tim pengawas dan juga pemeriksa informasi teknologi OJK terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengevaluasi sumber gangguan layanan yang dihadapi BSI. OJK juga meminta BSI untuk melakukan percepatan penyelesaian audit forensik yang saat ini sedang berjalan. OJK juga mendukung langkah BSI untuk mengedepankan upaya stabilisasi dan peningkatan layanan kepada nasabah melalui perluasan layanan Weekend Banking. Selanjutnya, OJK pun meminta BSI untuk mengoptimalkan pemberian tanggapan atas pengeduan yang diterima dari nasabah dan masyarakat. Menurut OJK, industri perbankan wajib untuk meningkatkan ketahanan sistem elektronik yang dimiliki dan mampu memulihkan keadaan pasca terjadinya gangguan layanan. Namun OJK mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati dalam melakukan transaksi serta diharapkan masyarakat bisa waspada terhadap potensi penipuan maupun tindak kejahatan lainnya yang mengatasnamakan suatu bank. Hingga mampu untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi yang beredar.